Gara-gara takut gagal ditolak cintanya, banyak orang stres, padahal belum berani nyoba Takut gagal, ditolak cintanya itu wajar Siapa yang pernah ditolak cintanya, angkat tangan, jujur? Ya pernah, yang lain-lain itu saudara-saudara, disana juga ada, yang nonton pernah Anda ditolak cintanya Ditolak cintanya itu wajar Siapa yang lamaran kerjanya ditolak, artinya Anda melamar kerjaan tidak diterima, ditolak Pernah, pelajar dari Jack Ma, dia melamar kerja, 23 kali melamar ditolak Kalau tidak salah, 8 kali mau masuk Harvard University, ditolak Tapi dia sekarang menjadi milionaire nomor satu di Cina Jack Ma, jadi katakan kepada teman saudara-saudara, jangan takut ditolak Amin, jadi kebenaran pertama saudara-saudara yang mau belajar disini Ini untuk sahabat-sahabat yang nonton juga Ada beberapa pemahaman, waspadai takut ditolak, takut gagal Itu lebih berbahaya daripada gagal itu sendiri Jadi kalau saudara belum apa-apa sudah takut duluan Belum melangkah sudah takut duluan Anda tidak akan pernah mencoba Dan karena Anda tidak pernah mencoba, Anda pada akhirnya tidak tahu Manfaat dari gagal itu sendiri Nanti kita akan bahas Nomor satu Gagal itu normal Semua bilang Semua orang pernah gagal Tanyalah Pak Jokowi Atau Pak Ganjar Atau Pak Anies Apakah mereka pernah gagal? Pernah ya kan Pak Prabowo berapa kalinya loh Gagal, gagal, gagal Tiga kali Siapa lagi yang pernah gagal, gagal, gagal Ada Presiden Amerika yang berkali-kali nyoba Jadi DPR gagal, jadi wali kota gagal Setelah sekian tahun, berakhirnya baru berhasil Gagal itu normal Tanyalah tetanggamu sebelah kanan rumah Pernah gagal? Pernah Jadi Yang namanya gagal itu biasa Bagi kehidupan kita Gagal nyalon Jadi ini mohon maaf nih Calon-calon anggota DPR Yang wajahnya sudah terpampang Di jalan-jalan Di perempatan-perempatan Saya mau kasih awasan kepada Anda Nanti kalau tidak terpilih Tidak usah Marah, menyesal Karena sudah habis duit banyak Ini saya sudah takut Karena rumah sakit jiwa Sudah banyak yang dipersiapkan tempat tidurnya Untuk menampung yang gagal-gagal dan stress Gagal itu biasa Termasuk tiga calon ini Pasti ada dua yang tidak jadi kan Ya kan Kedua yang tidak jadi Tidak usah bikin syukuran dulu terlalu cepat Kalau belum tahu menang atau kalah Jangan syukuran merasa dirinya menang Nanti malah tambah kecewa Tunggu sampai hasil keputusan dari KPU Ya kan Nah sudah menara kepada Anda semuanya Ketika kita memiliki cara pandang Gagal is normal Waktu gagal Anda biasa saja Ya kan Jangan gagal sekali kemudian bilang Ya nasib, ya nasib Gagal itu biasa Gara-gara takut gagal Dia menyembunyikan talenta Artinya dia tidak menggunakan usaha Ini yang orang-orang takut nih Gara-gara takut gagal Anda tidak pernah mengeksplorasi potensi diri Karena Anda tidak mengeksplorasi potensi diri Anda tidak pernah mengembangkan potensinya Malas Sudara tahu pemalas Pemalas tidak akan pernah menjadi maksimal Karena Anda suruh melangkah saja tidak berani Bagaimana mau bekerja Bagaimana memgunakan talenta Melangkah saja takut Amin Yang kedua Gagal itu tidak fatal Satu, dua, tiga Artinya Gagal itu bukan akhir dari segalanya Jelas Makanya saudara-saudara Kalau saudara Diizinkan oleh Tuhan Menghadapi kegagalan Jangan pikir bahwa dunia Anda Sudah runtuh Baru sekali Cukup sekali Cukup sekali Kemudian dikebiah Uyah Semua laki-laki sama saja Kalau baru gagal sekali Gagal itu bukan akhir dari segalanya Coba saudara Coba saudara bayangkan Yusuf Kalau dia Masuk sumur mati Kemudian dia bilang Ya nasib, ya nasib Dan tidak mau berusaha Mungkin dia tidak akan pernah menjadi penguasa nomor dua Di negeri adidaya yang namanya Mesir Jelas ya Tengok teman saudara Dan bilang Gagal itu bukan segalanya Bukan akhir Ya kan Bukan akhir dari segalanya Apa akibat dari pemahaman ini Akibatnya Kalau Anda gagal Senyum Mungkin Tuhan izinkan Anda untuk Memasuki proses yang berikutnya Dari rumah Suka dibuling Direndahkan Masuk sumur mati Dari sumur mati Mau dibunuh Tidak jadi Akhirnya dibawa ke pasar budak Dari pasar budak Dibawa ke rumah potifar Dihianati Atau divitnah Dari situ masuk penjara Kalau saudara Melihat kehidupannya Yusuf Mungkin saudara akan mengatakan Wah kalau saya jadi Yusuf Udah Lebih baik gantung diri Ya kan Lebih baik saya minum Baikon Orang yang tidak punya Pandangan yang benar Mengenai kegagalan Mungkin akan mengambil Keputusan yang salah Karena Menganggap Ini akhir dari segalanya Saudara-saudara Saya ulangi lagi Gagal sering Menjadi batu loncatan Jadi Ketika Anda Sedang menghadapi rintangan Menghadapi kegagalan Jangan melihat Itu akhir dari segalanya Anggaplah Itu adalah Ditur Saya mau pakai isilah ini Ditur Ditur itu apa? Saudara lagi ada di sebuah jalan Mau menuju ke satu tempat Tiba-tiba ditutup jalannya Kemudian ada Kalau di Amerika Di Australia ada Ditur Rute dirubah Gagal seringkali menjadi Perubahan rute Jadi jangan takut gagal Karena apa? Mungkin Tuhan sudah mengubah rute Kehidupan saudara Mungkin Tuhan melalui kegagalan Sedang mengubah Karakter Saudara Mungkin melalui kegagalan Tuhan sedang mengajarkan Mengenai Kesetiaan Kegigihan Ketabahan Kuat mental Jadi gagal Gagal bukan Akhir segalanya Amin Tengok temanmu Dan bilang gagal itu biasa Gagal itu tidak fatal Amin Haleluya Saudara ini penting Buat Anda semua Yang masih muda Kalau Belajar dari Kentucky Fragically Saya sudah menyebutkan Kemarin Kolonel Sanders Itu menawarkan resepnya Sampai Seratus kali Nyoba Ke orang ini Gagal Ditolak Tawarkan pengusaha ini Tidak diterima Seratus kali Yang ke Seratus satu Baru ada yang bayar Yang mau Setuju Untuk membeli resepnya Lahirlah Kentucky Fried Chicken Kalau dia 50 kali Ditolak Kemudian Wah Memang Mungkin Tidak ada yang Mau beli resep Ayam goreng saya Ya nasib Ya nasib Ya nasib Anda tidak lihat Kentucky Fried Chicken Hari ini Kegigihan Anda Untuk melihat Kegagalan Sebagai langkah Untuk menuju Kepada Keberhasilan Itu yang Membuat Anda Beda dengan Yang lain-lain Amin Tersenyumlah Pada Kegagalan Satu Dari Yang ketiga Gagal itu Bukan pintu Rintangan Tapi Gagal Adalah Pintu Masuk Pada Keberhasilan Apa tadi Jadi Saudara-saudara Kegagalan Itu adalah Pintu Masuk Kepada Keberhasilan Artinya Begini Kalau Anda Sedang Gagal Lihatlah Itu Sebagai Sebuah Pintu Untuk Anda Atau Mengantarkan Anda Kepada Keberhasilan Tanyalah Kepada Orang-orang Yang berhasil Pernahkah Mereka Gagal Jujur Kalau Saudara Tanya Kepada Mereka Orang-orang Yang berhasil Apakah Pernah Anda Gagal Anda Pernah Gagal Anda Pernah Tetapi Cara Pandang Mereka Terhadap Kegagalan Berbeda Dengan Pecundang Orang Sukses Dengan Pecundang Beda Cara Pandangnya Orang Sukses Kalau gagal Bangun Lagi Orang Gagal Kalau Jatuh Tengkurep Tidak Mau Bangun Jadi Pelajaran Kalau Misalkan Nanti Masuk Dalam Pelayanan Di Desa Ini Gagal Jangan Menyerah Karena Mungkin Memang Itu Hanya Sebagai Batu Loncatan Pintu Untuk Masuk Ke Desa Lain Siapa Tahu Di Desa Lain Sudara Dipertemukan Dengan Orang-orang Yang Siap Jadi Waktu Sudara Merintis Di Desa Ini Gagal Jangan Bertahan Disitu Mungkin Tempat Lain Lebih Siap Untuk Dituai Siapa Tahu Nanti Anda Disitu Hanya Menabur Orang Lain Yang Akan Menuai Siapa Tahu Tidak Perlu Merasa Saya Gagal Disini Bapak Tidak Perlu Yang Penting Anda Setia Dan Maksimal Nah Kalau Disitu Dijinkan Menghadapi Tantangan Rintangan Pergumulan Itu Bagian Dari Pintu Yang Akan Mengantarkan Anda Untuk Masuk Dalam Keberhasilan Saya Mau Pakai Ilustrasi Saya Sendiri Gagal Masuk Akabri Ternyata Gagal Masuk Akabri Itu Dipakai Oleh Tuhan Untuk Saya Masuk Sekolah Alkitab Nah Secara Manusia Waktu Itu Waduh Kecewanya Bukan Main Aduh Kenapa Saya Dijinkan Untuk Gagal Tes Kecerdasan Lulus Mental Ideologi Lulus Tes Kesehatan Saya Mesti Lari Di Lapangan Simpang Lima Itu Lima Kali Kemudian Masukkan Kolam Renang Saya Lulus Tes Kesehatan Cuman Waktu Sidang Pantukir Tidak Diterima Nah Sekian Lagi Saya Waktu Itu Hanya Melihat Apa Yang Ada Di Depan Mata Kemarin Saya Mengajarkan Tuhan Bisa Melihat Masa Lalu Masa Kini Masa Depan Bersamaan Jadi Bagi Tuhan Tidak Ada Istilah Kebetulan Tuhan Sudah Tahu Setelah Ini Kamu Kesini Setelah Ini Kamu Kesini Karena Aku Tahu Rancanganku Mengenai Kamu Jadi Kalau Baru Ditolak Cintanya Yorhan Tidak Nangis Misalkan Saya Harap Tidak Ditolak Tuhan Sudah Menyediakan Yang Terbaik Amin Jadi Jangan Takut Jadi Gagal Itu Bukan Sebuah Rintangan Gagal Adalah Pintu Menuju Kepada Keberhasilan Tidak 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 Tidak